Intro Apakah mas berani pasang badan seperti Gustur menghadapi elemen-elemen yang mas anggap sebagai faktor yang bisa menggerogoti pilar kebangsaan ini? Oh tentu, kalau warga NU dan seluruh tokoh-tokoh pimpinan NU termasuk PKB adalah menjadi ujung tombak yang disebut NKRI harga mati. Selamat datang kembali di Q&A jurus PDKT. Nah yang juga PDKT kedua ini adalah Ketua Umum P3 Mas Romahur Muzi. Memiliki cita-cita sebagai Kiai dan pemimpin pesantran besar, Muhammad Romahur Muzi justru menjadi politisi. Sempat bergabung dalam garda bangsa PKB di Bandung, pria yang akrab di Sapa Romi ini akhirnya berlabuh di Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Karir politik Romi dimulai saat dirinya menjabat sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Surya Dharma Ali. Pada tahun 2009, Romi terpilih sebagai anggota DPR, mewakili Jawa Tengah periode 2009-2014 dan kembali terpilih untuk periode 2014-2019. Di sisi lain, kiprah Romi di P3 tak selalu berjalan mulus. Ia sempat berkonflik dengan Jan Faridz dalam perebutan kursi Ketua Umum P3. Kini, Romahur Muzi menjabat sebagai Ketua Umum P3 setelah terpilih secara aklamasi dalam Muktamar 8 P3 di Jakarta. Sudah hati bersama kami di sini, Mas Romi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang di Q&A. Ada yang sempat ramai ini dari Mas Romi. Kita lihatin dulu nih videonya yang sempat ramai itu. Silahkan. Salah satu bukti kedekatan Jokowi-Dodo dengan Ketua Umum P3, Romahur Muzi atau Romi adalah saat Romi mendampingi Jokowi menghadiri haul majemuk Masyayih di Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukerjo, Situ Bondo, Jawa Timur. Apakah ada maksud lain Jokowi mengajak Romi mendampingi kegiatannya? Ya, Mas Romi dilihat banyak mendampingi Presiden Jokowi begitu. Ini sebenarnya yang juga ramai sebenarnya pas bagi-bagi hadiah sih Mas yang dari dalam mobil itu. Nah kalau lagi pergi sama Presiden Jokowi itu diajak atau memang Mas Romi pengen ikut? Saya kira enggak ada orang yang bisa pergi dengan Presiden kalau tidak diajak ya. Karena protokol Presiden kan sudah pasti dan tentu siapa-siapa yang mendampingi beliau kan sudah dipilih. Jadi memang ini bukan soal diajak atau tidak diajak. Acara itu memang mengundang Presiden dan undangan itu disampaikan melalui saya dan saya sampaikan kepada Presiden sejak bulan Desember. Jadi memang tinggal kita menunggu apakah Presiden berkenan untuk hadir atau tidak. Oke, tapi saya lihat di Instagram-nya Mas Romi ada semobil berdua waktu itu. Betul, karena memang perjalanan kita agak panjang. Mulai dari tenis outdoor di sini peresmian bareng, naik mobil R1 sampai Halim. Dari Halim kemudian naik pesawat R1, turun di Juanda, dari Juanda pindah ke heli R1 lagi. Baru kemudian turun di situ Bondo pakai mobil, satu mobil. Kebetulan di mobil itu memang hanya ada Presiden dan Ibu Negara dengan putra beliau, Mas Kaisang. Spesial banget kan langsung sama keluarganya loh Kang Asep, silahkan. Mas Romi, saya senang lihat Mas Romi jalan-jalan sama Presiden. Tapi saya lebih senang lagi sebagai pimpinan partai politik kalau Mas Romi jalan-jalan sama Jan Farid gitu kan. Lihat kur kan. Yang menarik adalah ketika Mas Romi tidak hanya sekali ini kan. Sebelumnya dengan Pak Jokowi di acara-acara pembukaan, olahraga, bareng. Bahkan yang lebih menarik sinyalnya apa? Jawa Barat menyodorkan wakilnya kader Mas Romi kan. Jangan-jangan Pak Romi juga sinyal loh ke Pak Jokowi. Pak kami lepas loh Jawa Barat pakai wakilnya. Saya keinginan Bapak. Jangan-jangan saya juga cocok loh sama Bapak gitu. Cocok gak Mas Romi dengan Pak Jokowi? Itu kata Kang Asep ya. Kalau saya memang murni karena undangan itu memang saya yang menyampaikan kepada beliau. Dan hari Jumat siang karena acaranya hari Sabtu. Kita baru dikasih tahu dari istana bahwa Presiden berkenan hadir. Karena dulu undangan disampaikan melalui Mas Romi. Maka kemudian diminta Mas Romi untuk mendampingi. Itu saja sebenarnya gak lebih. Jadi posisinya Mas Romi yang undang? Yang undang Kiai-nya. Yang undang Kiai-nya dan porsinya Mas Romi sebagai? Posisi saya karena itu kebetulan basis Partai Persatuan Pembangunan. Dan disitu dulu cukup struggling ya Pak Jokowi pada pemilu 2014. Tentu kita sebagai partai yang hari ini sudah bersama di dalam pemerintahan. Dan sudah resmi mengusung Pak Jokowi 2019. Kita perlu meratakan daerah-daerah yang dulu kita perlu angkat kembali. Nah tentu saya sampaikan kepada Presiden bahwa salah satunya adalah dengan cara menghadiri undangan-undangan Pak. Yang disampaikan di daerah-daerah tersebut. Karena banyak yang mereka tidak memilih dulu. Itu karena tidak mengerti dan tidak mengenal dengan dekat Pak Jokowi. Sehingga kemarin disana ada dua acara memang. Acara pertama pertemuan tertutup dengan para ulama setapal kuda. Autada ya, aliansi ulama setapal kuda. Dan kemudian yang kedua acara haul. Yang memang disitu Pak Jokowi kemudian meresmikan pendirian satu Universitas Ibrahimi yang merupakan aspirasi dari pondok santren tersebut. Sehingga semata-mata memang saya diminta untuk mendampingi acara tersebut. Karena memang dari awal wasilah kalau di lingkungan Nahdiin itu. Atau jalan ceritanya beliau hadir di sana itu memang karena undangan disampaikan bagi kami. Mas Romi, kalau cuma mendampingi aja bisa mobil. Maka di-upload kan di Twitter. Terus tadi melanjutkan yang tadi Mas Romi katakan ya. Bahwa ada acara yang juga dari sama ulama-ulama. Kalau saya tidak salah Mas Romi pernah juga menyarankan kepada Presiden bahwa sebaiknya cawa pres ini dari kalangan santri. Apa pertimbangannya sehingga Mas Romi memiliki atau menyarankan demikian? Saya pernah menyampaikan langsung kepada Pak Presiden sejak bulan Desember ya. Bahwa di dalam politik itu ada yang disebut sebagai efek ekor jas. Kutil efek. Salah satu media kemarin juga mengangkatnya secara terbuka. Efek ekor jas itu paling sederhananya adalah perolehan sebuah partai politik itu akan bergantung kepada perolehan atau popularitas calon presidennya. Tentu karena kita sudah resmi mengusung Pak Jokowi, kita berharap ada limpaan elektabilitas di sana. Tetapi itu ada syaratnya efek ekor jas. Manakala warna presiden yang diusung itu 100% asosiatif atau sama dengan partainya. Nah Pak Jokowi selama ini karena memang memiliki lawan politik sejak Pilpres 2014 selalu dimerki merah. Meskipun beliau berkali-kali ngecat ijo di sini, besoknya dicat merah lagi. Lusanya ijo, dicat merah lagi. Nah karena itu memang butuh figur yang memang berasal dari orisinalitas hijau. Yang memang dari awal, dari asal, dari sonoknya itu memang warnanya hijau. Karena dengan demikian maka ke depan pertarungan akan menjadi lebih menarik dan lebih adem. Kemenarikannya tidak berkurang tetapi ademnya sudah pasti. Kenapa? Karena kemudian ujaran-ujaran kebencian yang bernuan sasara itu bisa ditekan. Dan bagi kami Partai Persatuan Pembangunan adalah penting menghadirkan kontestasi 8 bulan sejak Agustus tanggal 10 nanti sampai April 2019 yang membuat masyarakat kita betul-betul melihat politik sebagai sesuatu yang fun. Bukan sesuatu yang mengerikan, yang intimidatif, yang kemudian mengkotak-kotakan bangsa ini dan menjadikan bangsa ini menjadi bipolar, kutub yang sama-sama kuat. Dan itu akan sangat mencederai citra politik dan partai politik dan pada akhirnya demokrasi kita yang terkorbankan. Merah-hijau ini punya pengalaman yang sama juga ketika tahun 2001-2003, eh 2004 ya sampai akhir itu, Mega Hamzah. Nah ini apakah kemudian dari beberapa momentum kebersamaan Mas Romy dengan Pak Jokowi ini sudah ada kasa kusuk di internal P3, kira-kira ingin mengulang sukses yang sama enggak? Kalau keinginan setiap partai politik tentu ingin mendudukkan pimpinan-pimpinan partainya pada posisi puncak di republik ini. Tetapi kan tentu kita mengacu kepada realitas. Hari ini realitasnya untuk mengusung kita butuh 20 persen. Kami 6,5 persen pada tahun 2014 kemarin. Tentu kita akan harus berbicara dengan partai-partai politik yang lain. Yang kedua, soal wakil presiden sebenarnya pasti pada saatnya presiden akan bertemu dengan seluruh pimpinan partai politik koalisi untuk membicarakan dan membahas serta meminta persetujuan. Karena kan presiden ini nanti diusung bersama-sama dalam sebuah koalisi. Tapi bicara pemilu 2019 ini kan yang menarik justru isu RI2-nya ini. Karena kalau RI1-nya kita sudah bisa-bisa pastikan katakan Pak Jokowi, Pak Brawoy akan maju lagi. Nah, tadi seperti Mas Fahlin bilang, masa selama perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sampai kemudian satu helikopter bareng, kira-kira soal masalah RI2 tidak ada pembicaraan dengan Mas Romy tentang yang disampaikan Pak Jokowi itu? Kalau RI2 langsung ke Mas Romy-nya atau gimana? Rasanya masih terlalu pagi kalau berbicara seperti itu ya kepada pimpinan-pimpinan partai politik. Tetapi yang sudah-sudah Mas Sehu, kita selalu duduk bareng. Karena dulu kan di awal-awal koalisi ini juga begitu. Seluruh ketua umum partai politik duduk bersama dengan presiden dan kemudian membahas aneka hal. Saya kira pada saatnya nanti akan dilakukan. Berhatian, perhatian. Pemilu 2019 datang sebentar lagi. Red News. Jauh, elektabilitas para calon pemimpin Bundi nanti. Ikut kesana, kesini, dampingi Pak Jokowi. Tanggapi santai, Caimin PD akan terpilih. Apakah akan terbukti? Dari kandang yang sama mereka berasal. Dua politisi santri saling jadi rival. Jurus PDKT. Jurus PDKT. Jurus PDKT. Inilah jurus PDKT kami. Hidup harmoni, sabar, siap, berkompetisi. Romi pun juga ingin dampingi Pak Jokowi. Lihat para pesaing pun rebutan kursi. Jalit silaturami, lihat hasil survei nanti. Nanti. Jalit silaturami, lihat hasil survei 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 nanti. Terima kasih.